Bandara Sultan Syarif Qasim II pekan baru saat libur natal dan tahun baru atau nataru hingga kamis kemarin mengalami peningkatan pelayanan penerbangan. Sejak hamil 7 natal hingga haplos 2, total penerbangan baik kedatangan dan keberangkatan di bandara Sultan Syarif Qasim II pekan baru meningkat 7% dari tahun lalu. Fitra juga menyebutkan lonjakan penumpang yang meningkat 21% yaitu berjumlah 93.242 orang dibandingkan tahun lalu 77.221 orang. Puncak lonjakan penumpang terjadi pada hamil 2 natal, baik penerbangan domestik maupun mancanegara. Diprediksi untuk puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 2 Januari 2024 mendatang. Selama libur nataru ini, jumlah penerbangan akan ditambah sebanyak 14 penerbangan, baik domestik maupun mancanegara. Baik, kami dari Ketulus Posto Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II pekan baru melaporkan bahwa untuk kegiatan indah tauduk pada tahun ini, total pergerakan yang sudah kita data di bandara kita ini dari H-7 sama dengan K-2 itu untuk pesawat yaitu 675 momen atau bertumbuh 7% dari tahun lalu. Tahun lalu itu sebanyak 632 momen, tahun sekarang 675, jadi tunggu sekitar 7%. Kemudian untuk penumpang sendiri, tahun ini dari H-7 sampai dengan K-2, kita sudah melayani penumpang baik itu datang, berangkat domestik dan internasional itu berjumlah 93.242 momen atau tunggu lebih kurang 21% dari tahun lalu, tahun lalu itu sejumlah 77.221 momen. Untuk punca arus mudik di bandara kita sudah terjadi pada H-2, yaitu pada tanggal 23, kita melayani 11.494 baik datang dan berangkat, domestik dan internasional.